Hai klasik sekali dan itu disebelahnya ada kandang kambing juga nah nganu ngatuhnya wujudnya langsung gepengnya ternapok di ketau itu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki apa kabar selur kawan-kawanku semua semoga kalian jatuh selalu diberikan rezeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari yang Mbah Kuasa dilimbahkan atas kalian semua Halo sedulur gimana kabar kalian semoga kalian baik-baik saja ya dan pada kali ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah desa di pelosok dalaman perkampungan serta saya akan mengajak kalian jalan-jalan di pelosok perdisaan dan saya juga akan mengajak kalian berkeliling di tempat-tempat kulit di perdisaan ya sedulur dan ini saya akan menuju ke sebuah perkampungan kampung di tengah hutan yaitu Dusun Kedung Ancri Kecamatan Kedung Jati Kabupaten Kerubungan Provinsi Jawa Tengah Indonesia seperti apa suasana perdisaan di kampung ini ikuti video saya sampai akhir let's go dan inilah seluruh perjalanan kami menuju ke sebuah kampung di tengah hutan ya dan ini saya dan kawan-kawan melewati hutan jati ya seluruh ini hutan jatinya ini daunnya pada berguguran ya dikarenakan ini musim kemarau panjang ya seluruh ini di samping kanan dan samping kiri saya ini adalah hutan jati di daerah kerubungan ya seluruh seperti inilah semasana perjalanan kami menuju sebuah kampung di tengah hutan ya dan ini kami harus melewati jalan yang masih berubah tanah dan belum di asfalin ya seluruh dan itu di depan saya kampung yang saya tuju sudah mulai kelihatan ya itulah yang namanya kampung Kedung Antri di daerah Kabupaten Kerubungan ya coba kalian lihat di depan saya itu adalah perkampungan warga ini saya sudah sampai di kampung yang saya tuju ya ya seperti inilah perjalanan kami menuju di kampung di tengah hutan jati ya seluruh ini saya harus melewati jalan setapak dan tadi saya juga melewati hutan jati hutan belantara di daerah kebuatan kerubungan ya Hai saya mencari hutan jati ya saya menuruh dia dan itu di depan saya ada kandang kambing milik warga warga Kampung Ketenggahan Trini seluruh dan ini juga ada pohon mangga juga yang sudah mulai berbuah ya woi ini mantap sekali pohon manganya yaitu eh di depan saya itu adalah penampakan Kampung Ketenggahan Trini Kampung di tengah hutan jati ya seluruh dan itu kampungnya ini pemandangannya itu lebih tertutup oleh pohon jadi ini seluruh ini pohonnya ini sangat rimbun banget menutupi perkampungannya ya seperti inilah ya seluruh suasana pedesaan di Kampung Ketenggahan Trini dan ini jalan yang saya lewati ini ini belum di betonisasi ya masih berupa batu yang ditata Coba kalian lihat di depan saya ini tapi ini bentuk jalannya sangat klasik dan unik sekali dan itu di sebelah sana juga jalannya masih berupa berbatuan yang ditata dan itu di depan saya adalah rumah warga di Kampung Ketenggahan Trini ya ini rumahnya benar-benar terbuat dari Kaujati ini masih klasik sekali ya rumah jadul bernuansa tim boduli ya seluruh sangat klasik sekali dan itu di sebelahnya ada kandang kambing juga suasana pedesaan seperti ini benar-benar sangat dirindukan para perantauan benar-benar masih asli nuansa khas pedesaan ya seluruh dan di samping rumah ini ada hutan jati ya seluruh karena kampung ini memang dekat sekali dengan hutan jati dan ini ada warga jati-jati 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 setu gambar nopong berhati-hati kok mobil saya Rpokairo satu mobil setengah setahun ini pun setahun kok orang orang doang segini ini silam ini silam ini di part di mana di belakang ini ada sakit anakku wane silam berarti ini gak wujudnya langsung gepengnya di ketawa ini oh ketawa ini ketawa ini ya mbak ini mas 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 Oh ibu anak-anak segini minggu payus doya bu yang ini yang bandungan yang bandungan yang bandungan itu yang ini yang yang ini yang ini lu nonton aja naga barang-barang kan sejak lu sebetulnya yang nanti tak pasangnya ngamuk ini mas jua yang anu saya wong jempol buka pego istilah selengih klawos uang tua dikertawangan naik wong tengah-tengah terima dihubungkan bermunyurat ojo nama kodoh-kodoh kore aku ngusir uang aku diana ngikut miling aku seorang-orang anakku ngomparan-paran video seorang aku ngomong-ngomong apa cerah jangkrik-jangkrik mana keceluk-celuk benih-benih kali putrani ini sambian 6 W2S tunggal cekata W2 Oh ini gini Hai sampean oh GG oke 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 ambil airnya berarti tinggi sungai ini oke 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 berarti gak sing sumur biasa ngotin do nebih asad nih ibu oh kemarau pajang ibu weg dan ini di bawah hutan jati ini adang anu setelur ini peternakan lebah matu ya setelur tetapi itu tadi kata ibu ini mirip orang di kota sebelah bukan asli milik orang sini ya setelur dan disini cuman mengontrak tanahnya untuk mendiami peternakan tawan ini setelur ya ini semua adalah peternakan lebah matu ya setelur itu di belakang sana itu depan saya semuanya adalah hutan jati semua setelur ya kampung ini memang berada di tengah-tengah hutan jati ya setelur tetapi ini suasananya sangat tenang sekali sangat tentram ya setelur meskipun diposok dalam hutan tetapi suasananya sangat ayem dan kata ibu eh kalau di malam hari hanya terdengar suara jangkrik suasananya sangat sepi sekali kalau di malam hari ya ya malam saja suara jangkrik terdengar di malam hari dikarenakan memang kampung ini dekat dengan hutan jati ya setelur yaitu depan saya itu ada konten kreator bocah bandungan dan sebelah sana adalah konten kreator tamakuncoro channel dan itu yang kaos putih konten kreator budi jon dan ini di depan saya ini ada konten kreator Herikansa jangan lupa di like komen dan subscribe juga mereka adalah kawan-kawan saya yang menemani konten kita pada hari ini wah suasananya ini benar-benar sangat tenang sekali wah suasana di desa seperti ini benar-benar sangat tenang jauh dari hirup-hirup perkotaan wah ini di bawah hutan jati seperti ini wah sadu banget sedulur apalagi ini kalau sambil ngopi mantap tenang di depan saya ada sebuah semur mari kita lihat apakah semurnya ada airnya wah ini sepertinya sumurnya kosong ini seluruh ada tapi sangat jauh dalam banget ya akhirnya dan coba kalian lihat ya seluruh di depan saya ini rumahnya benar-benar klasik ya ini terbuat dari pul papan kayu jati ya seluruh rumah kuno yang bernuansa zaman dulu ya seluruh seperti di era 1970-an sampai 1980-an ya benar-benar nuansa pedesaan zaman dulu ya seluruh membuat saya teringat di masa lalu lagi yang baru saja menemukan video ini jangan lupa bantu support dan dukung channel kami dengan cara share like komen dan subscribe supaya channel kami lebih berkembang dan kalian tidak ketinggalan update video saya selanjutnya karena tanpa kalian saya bukanlah apa-apa ya selamat menikmati Hai naksing tinggi koneku tapi mboten bu Oh jadi masih Anton Umah Papa tinggi Oh enak melampah Oh lewati game pergi lewati melampah cepat bu Oh naku waifu kalau dikota tetap menampah sama beri kemauan bu lewati ngedima burung mesti eh yang melaku jadi cedak apabila ada warga kampung sini yang bekerja di luar kota ataupun yang sedang merantau menjadi TKI dan TKW di luar negeri semoga saja dengan adanya video ini rindu kalian dengan kampung halaman dapat sedikit terobati wah ini depan saya ini ada kandang kambing ya sedelur eh ini kambingnya sangat lucu banget ya ini ini adalah jenis kambing jawa ini pada lari-lari kambingnya ya ini ada warga di kampung sini yang lagi bermain ayunan ya wah ini mengingatkan saya di waktu kecil ya sangat menyenangkan banget benar-benar sangat sahdu banget kehidupan di desa seluruh wah benar-benar indah mengingatkan saya di masa-masa kecil dulu ya ya ini ada penjaga rahasia sedelur wah itu penjaga yang paling gareng itu wah dari bentuknya saja membuat orang ketar-ketir itu kalau melihat seperti itu ini jalan di desaan benar-benar sangat unik sekali ya seluruh ini jalannya ini tanah tapi ada batu yang ditatai ini sehingga buat jalan di desa ini semakin unik dan klasik sekali coba kalian lihat ya benar-benar jalan yang sangat unik ya ya cukup sekian video dari saya terima kasih yang sudah menonton semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan bisa menghibur anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati